Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Hebat Masa Surba Jumpa lagi bersama kanal Youtube MTS Surya Buana Malang Saya Ibu Siti Zubaidah Akan menyampaikan materi IPS kelas 7 Dengan tema Perubahan akibat interaksi antar ruang Mari sebelum belajar kita awali dengan membaca doa bersama-sama Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi Zidni Ilma Warazukni Fahma Waja'alni Min Ibadika Swalifin Pada materi sebelumnya telah dijelaskan Bahwa ruang dan interaksi antar ruang Akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat Oleh sebab itu Bagaimana ruang dan interaksi antar ruang Akan mempengaruhi kondisi kehidupan Apakah membawa dampak negatif Atau bahkan bisa membawa dampak positif Dalam Al-Quran dinyatakan Dan carilah pahala negeri akhirat Dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah berbuat baik kepada Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan Quran Surat Al-Qasas ayat 77 Oleh sebab itu Marilah kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan saat ini adalah Menyebutkan macam perubahan akibat adanya interaksi keuangan Dan menjelaskan akibat yang ditimbulkan adanya interaksi antar ruang Interaksi antar ruang diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan Wujud itu bisa berupa transportasi yang merupakan perpindahan barang dan jasa Berupa mobilitas sosial Perpindahan manusia Dan berupa komunikasi atau perpindahan gagasan atau informasi Ketiga bentuk ini akan menyebabkan perubahan Baik kita lihat perubahan itu bisa berupa positif maupun negatif Mari kita amati satu persatu perubahan tersebut Di sini akan kita lihat apa saja bentuk perubahan akibat adanya interaksi keuangan Di antaranya yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan Perubahan penggunaan lahan Perubahan orientasi mata pencarian Perkembangnya sarana-prasarana Adanya perubahan sosial budaya Dan berubahnya komposisi penduduk Bagaimana masing-masing akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat Dampak yang terjadi akibat adanya interaksi ke ruangan Di antaranya berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan Di sini bisa kita lihat Gambar ini menunjukkan adanya pusat kegiatan Pusat kegiatan ini terjadi karena Masyarakat melakukan kegiatan distribusi barang Berupa kegiatan jual-beli Adanya jual-beli akan meningkatkan kegiatan Perekonomian dalam suatu wilayah Selain itu juga munculnya pusat pendidikan Pusat pendidikan ini akan menimbulkan Banyaknya penduduk yang melakukan migrasi Untuk menempuh pendidikan dari berbagai daerah Yang akan menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi ramai Hal ini juga bisa memunculkan adanya pertumbuhan Dalam bidang pemukiman Atau pemenuhan kebutuhan masyarakat Atau jasa yang lain Selain itu juga adanya Pusat kegiatan industri Ini lebih banyak lagi Akan menyebabkan datangnya para migran Dari berbagai wilayah Terutama di desa-desa Untuk mencari penghidupan yang lebih layak Perubahan yang kedua adalah Perubahan penggunaan lahan Penggunaan lahan ini akan disesuaikan dengan keperluan penduduk Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk Maka penggunaan lahan akan semakin banyak Bisa kita lihat disini adanya lahan produktif Yang tadinya digunakan untuk kegiatan pertanian Akan berkurang karena adanya pergeseran untuk pemukiman Lahan pemukiman ini akan bertambah banyak Karena alur migrasi yang dari desa menuju ke kota semakin banyak Karena untuk memenuhi kebutuhan Hal ini yang memicu adanya pertumbuhan masyarakat akan semakin banyak Baik dalam kegiatan maupun hal yang lainnya Sobat hebat, selanjutnya adalah Perubahan orientasi menuju ke pekerjaan Semakin hari pekerjaan masyarakat akan mencari penghidupan yang lebih layak Oleh sebab itu, mata pencarian yang dahulunya masih berupa Mata pencarian yang sederhana Misalkan bertani, tukang servis, atau penjual jasa dengan membawa gerobat Semakin hari kebutuhan masyarakat akan semakin banyak Mereka akan memanfaatkan alat yang lebih canggih Misalkan disini memanfaatkan alat komputer, atau laptop, atau HP sebagai media untuk memenuhi kebutuhannya Selain itu juga ada mata pencarian sebagai kontraktor Dengan memanfaatkan barang-barang yang lebih modern dan lebih mudah digunakan Hal ini akan menunjang kebutuhan masyarakat karena semakin meningkatnya kebutuhan Perkembangnya sarana-prasarana Seiring dengan perkembangan zaman, maka manusia akan mencari fasilitas yang lebih memadai Interaksi terjadi sepanjang waktu selama aktivitas manusia berlangsung Misalkan disini kita lihat adanya alat komunikasi yang sederhana menjadi peralatan yang lebih canggih Selain itu juga adanya transportasi yang akan dibutuhkan oleh masyarakat mencari yang lebih besar dan lebih modern Peningkatan ini akan menimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat Sehingga kebutuhan sarana-prasarana lebih memadai sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat Pengaruh interaksi antaruang selanjutnya adalah adanya perubahan sosial budaya Setiap individu akan menjalin interaksi sosial dalam kehidupannya Sehingga interaksi ini bisa menimbulkan proses secara individu maupun kelopok Misalkan dalam bentuk berbincang-bincang, bermusyawarah, dialog untuk mencari pekerjaan Atau hal-hal yang berkaitan dengan penyatuan budaya Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama baik secara kelompok individu atau kelompok dengan individu Sehingga adanya perubahan sosial budaya menyebabkan adanya proses interaksi semakin erat Terjadinya percampuran budaya baik secara nasional maupun internasional Kemudian hubungan interaksi akan semakin luas dengan adanya alat bantuan atau perantara Selain itu yang juga akan mengkhawatirkan suatu wilayah adalah budaya asli akan terkikis oleh masuknya budaya barat Hal inilah yang timbul adanya akulturasi budaya Belum saya melanjutkan adanya dampak perubahan interaksi yang lainnya Di sini perlu saya ingatkan tugas yang harus anak-anak kerjakan setelah ini Yaitu mengamati perubahan yang terjadi di lingkungan kalian dengan melengkapi tabel berikut Saling di buku tulis kalian, kemudian kalau sudah selesai silahkan dikirim di Google Classroom Dampak interaksi antar ruang selanjutnya adalah perubahan komposisi penduduk Komposisi penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian Di sini bisa kita lihat adanya piramida penduduk Indonesia tahun 2010 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Indonesia adalah penduduk usia dewasa Ini menunjukkan bahwa sektor mata pencarian yang layak akan sangat dibutuhkan untuk menghidupi keluarganya Sehingga adanya perpindahan dari wilayah satu ke tempat yang lain menyebabkan penduduk akan terpusat di suatu wilayah Penduduk yang menjadi pendatang menyebabkan adanya keanekaragaman Baik itu melalui suku bangsa, adat, istiadat, agama maupun kebiasaan penduduk asli Dampak selanjutnya adalah perubahan bidang ekonomi Indonesia sejak dahulu dikatakan sebagai negara maritim Hal ini disebabkan karena sebagian wilayah kita berupa wilayah kelautan Selain itu juga dikenal sebagai negara agraris Kenapa? Karena Indonesia dikenal dengan tanah yang subur sehingga kegiatan pertanian sangat mendukung Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Sektor kegiatan di Indonesia bergeser menjadi kegiatan di bidang perdagangan Kegiatan industri, sektor jasa Hal ini menyebabkan adanya dampak di beberapa hal Yang menyebabkan kebutuhan hidup semakin terpenuhi Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat Kebutuhan tenaga kerja terpenuhi Daya saing ekonomi semakin meningkat Baik itu di mata nasional maupun internasional Juga masyarakat hidup lebih konsumtif Atau lebih banyak mengandalkan kegiatan perdagangan Bahasan yang terakhir akibat adanya interaksi keruangan Adalah peningkatan kualitas pendidikan Pendidikan merupakan aspek penting dalam masa depan bangsa Dengan banyaknya masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi Akan melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik Hal ini akan mampu meningkatkan keterampilan sumber daya manusia menjadi bertambah Daya saing sumber daya manusia semakin meningkat Pola pikir masyarakat lebih rasional Tentunya harus diimbangi dengan pendalaman agama yang kuat Sehingga akan menghasilkan putra bangsa yang sangat tangguh Dari paparan materi tentang akibat adanya interaksi antar ruang tadi Bisa kita simpulkan bahwa Dampak akibat adanya interaksi keruangan akan berpengaruh terhadap kehidupan Adanya pengaruh interaksi Tidaklah disikapi dengan bijak Sebagai generasi muda Tidaklah mampu membentuk interaksi Sehingga bisa bermanfaat bagi manusia dalam kehidupan yang bermartabat Sobat hebat dan pemirsa kanal Youtube MTS Surya Buana Malang Demikian tadi telah menyaksikan materi perubahan akibat interaksi antar ruang Mudah-mudahan bisa menyaksikan materi selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas kekurangan Bilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh